Setelah perkenalan tadi, sekarang kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah Yang sebelumnya akan kita awali dengan pembelajari sejarah singkat Rasulullah Dari beliau lahir sampai beliau hijrah ke Yasir Abad Keemasan Sejarah Nabi Muhammad SAW Periode Mekah Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabuul Awal tahun Gajah Ia berasal dari kalangan bangsa Qurais dari Bani Hashim, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Amin Ketika itu Abdul Muttalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu Namun, nama tersebut terasa aneh bagi mereka Mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad dijawab oleh kakeknya Dan menjadi orang terpuji di langit dan di bumi Ketika ia masih tiga bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia Saat pergi berniaga ke Yasirib dan ibunya Aminah wafat di Abuwa Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama dua tahun, kemudian kakeknya meninggal dunia Dan ia diasuh pamannya, Abu Talib Ketika ia bersama pamannya, ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syang Sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri Dalam perjalanan ke Syang, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Abu Hayorah Pendeta itu melihat tanda-tanda penabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen Pendeta itu menetes menasehati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syiria Dia mengatirkan orang-orang Yahudi berbuat jahat terhadapnya Selain berdagang dengan pamannya, ia melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya Khadijah memberinya modal dan beliau memperoleh untung besar Khadijah tertarik pada kejujuran dan ahlaknya dan ingin menjadikan Muhammad sebagai suaminya Pernikahan Muhammad dengan Khadijah bintu Khwailis berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor umpah Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya dan sebaliknya Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan pada Muhammad membantu orang-orang miskin dan orang yang tertindas serta memerdekakan budak-budak Dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin Ketika itu, kaum Khwailis memperbaiki dinjing Ka'bah dan kemudian mereka bertengkap Masing-masing berhak meletakkan kembali hajar aswar Akhirnya, mereka meminta Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu Muhammad meletakkan batu itu di atas kain Kemudian Dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya Kemudian mengangkatnya bersama-sama Lalu itu, kemudian diambilnya dan diletakkannya pada tempat Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Mekah setelah mendamaikan para pemuka Quraysh tersebut Muhammad sebagai seorang alpamin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraysh Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka Modal kepercayaan inilah yang telah menjadi kunci sukses Muhammad Di dalam mengembangi si dakwah ke Rasulannya Menjelang usia 40 tahun Selama satu bulan dalam setiap tahun Muhammad mengasingkan diri ke Guwahiro Untuk merenungi alam dan ciptaannya Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut Disediakanlah makanan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Guwahiro Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masihi Malaika Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama Yaitu Surah Al-Alak ayat 1 sampai 5 Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai mantan akhir zaman Nabi Muhammad menceritakan persoalan itu kepada Khadijah Terus umum di bawah Khadijah menghadap seorang pendeta Yang menghadap warakah bin Mufan Setelah menceritakan pengalamannya itu Warakah berkata Inilah malaikat yang diturunkan Allah SWT pada nabi-nabi sebelumnya Setelah wahyu pertama datang Terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun Kemudian Jibril datang lagi membawa wahyu kedua Yaitu Surah Al-Alak ayat 1 sampai 7 Dan nabi mulai wajib menyampaikan dakwah Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap Pertama secara diam-diam di rumpungan keluarga dan sahabat dekatnya Kedua dakwah kepada keturunan Ardu Mufan Yang dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga Yaitu Surah Asyuh Arak ayat 243 Ketiga dakwah kepada semua orang Setelah wahyu Allah Surah Al-Hijjah ayat 94 Pada tahap ini ditunjukkan kepada semua latihan masyarakat Kedua dakwah nabi dilakukan secara terang-terangan Semakin hari jumlah peninggut nabi bertambah semakin banyak Dan pemimpin Qurayus mulai berusaha menghalangi dakwah rasul tersebut Bahkan semakin keras ujian dan tantangan yang dilancarkan mereka Bahkan Rasulullah pernah ditawari harta, tahta dan melalui tak Asalkan Rasulullah menghentikan dakwah Keluaran itu ditawak Rasulullah dengan mengatakan Demi Allah biarkan mereka meletakkan matahari di tangan tanganku dan tulang di tangan kiri Aku tidak akan berhenti melakukan doa ini sehingga agama ini menang Atau aku binasa karenanya Karena gagal dengan cara membujuk para pemimpin Qurayus melakukan tindakan kekerasan Lebih intensif dari sebelumnya Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali Untuk membimbarkan kaum muslimin dari tindakan kekerasan ini Nabi memerintahkan mereka mencerah ke Habasya Atau Etopia Rombongan pertama di bawah pimpinan Usman bin Afan Yang diikuti 15 orang berangkat ke Habasya Rombongan kedua di pimpin Ja'far bin Abi Talib diikuti 81 orang Mereka diterima raja Etopia, Raja Nejus Mengetahui hal itu, pimpinan Qurayus mengirim utusan untuk membujuk Raja Nejus Agar menolak kehadiran mereka di sana Tapi raja menolaknya Di tengah kekejaman pemimpin Qurayus yang semakin menyebabkan dua orang kuat Kau Qurayus masuk Islam yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab Rasulullah dihadapkan pada tiga peristiwa yang menitifkan Senderung itu di sebuah tahun Dukajik Atau Amul Khuzina Ada pun tiga peristiwa tersebut Pertama yang pahamannya Adi Khalid Berlindungi utamanya Mengenai dunia dalam usia 18.000 tahun Kedua, tiga hari setelah itu meninggal dunia pula Istrinya Adi Jah dalam usia 65 tahun Ketiga, ketika Nabi berdakwah di ta'if Beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu Bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya Dalam situasi berduka cita tersebut Allah mengisra mengkajikan Rasulullah Tujuannya untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang Berdikaji Ternyata setelah peristiwa Isra'u Khoj Muncul perkembangan besar bagi da'wah Islam Sejumlah penduduk Yasirib Yaitu Sukho'aus dan Khosroj Masuk Islam Penduduk Yasirib meminta kepada Nabi Agar berkenan pindah ke Yasirib Mereka berjanji akan membela Nabi Dari segala ancaman Nabi memetujui usul tersebut Kaum Qurais mengetahui adanya perjanjian Antara Nabi dan orang-orang yang serib itu Mereka semakin gila melancarkan intimidasi Kepada kaum muslimin Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Yasirib Dalam waktu dua bulan Kurang lebih 150 orang kaum muslimin Telah meninggalkan kota Makkah Hanya Ali dan Abu Bakar Yang tinggal bersama Nabi di Makkah Keduanya menemani dan memilah Nabi Sampai Nabi hijrah ke Yasirib Masyarakat berperaisi Mereka berencana Tidak memilih Nabi Dikudukkan Allah kepada Nabi Dan Nabi diperintahkan Segera